Setelah sempat panik karena sudah 11 hari tanpa kontak dengan 3 relawan di Gaza, Lembaga Kemanusiaan Mercy akhirnya berhasil menghubungi para relawan yang mengabarkan mereka dalam keadaan selamat dan telah tiba di Rafah, Gaza Selatan, dekat perbatasan dengan Mesir. Kabar gembira ini bersama dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata selama 4 hari antara Israel dan kelompok militan Hamas. Berikut laporan selengkapnya dari tim VOA. Ketua Presidium Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad tampak lega karena sudah bisa berkomunikasi dengan relawan Indonesia yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak. Reza sekarang dan teman-teman sudah berada di Rafah di Gaza Selatan. Sekarang mereka itu lagi menghubungi di sebuah sekolah di samping Rumah Sakit Eropa. Sebelumnya pihak Mercy telah mengirim surat terbuka untuk meminta Presiden Biden mengupayakan gencatan senjata yang mencegah konflik semakin memburuk. Menanggapi surat tersebut, kepada VOA jurubicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menjelaskan kembali kebijakan Amerika dalam menyikapi perang di Gaza. Presiden Biden membuatnya menjelaskan bahwa kita akan mencantikan Israel sebagai melakukan operasi tersebut 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 tersebut. Mereka punya yaitu dan responsible untuk melakukan perangkat dan sepatutnya tidak akan mempunyai perangkat yang mereka lakukan pada 7-7-7 dan akan akan mencantikan Israel. Dan akan akan melakukan ini dengan semestan. Dan akan akan menyebutkan Israel untuk berhubungan dengan kuat dan berhubungan dan berhubungan dengan penyakit dan berhubungan di target dan operasi tersebut Menurut PBB Rumah Sakit Indonesia masih dikepung pasukan dan tank-tank Israel, dan pertempuran dengan kelompok bersenjata dilaporkan terjadi di sekitarnya. Sementara pasien dan pengungsi internal yang terperangkap berhasil dievakuasi. Kabar yang diterima Mercy mengenai kondisi relawan Indonesia itu bersamaan dengan tercapainya kesepakatan genjatan senjata sementara antara Israel dan Hamas. Kedua pihak sepakat menghentikan pertempuran selama 4 hari untuk memfasilitasi pembebasan 50 sandera yang ditahan di Gaza sebagai imbalan pembebasan 150 warga Palestina yang dipenjara di Israel dan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam pernyataan tertulis dari Gedung Putih, Presiden Joe Biden berterima kasih kepada Sheikh Tamim bin Hamad Altani dari Qatar dan Presiden Abdel Fattah LCC dari Mesir atas kepemimpinan penting dan kemitraan mereka dalam mencapai kesepakatan ini. Biden juga memberi penghargaan pada komitmen Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan kesepakatan itu terlaksana dan memastikan tersedianya bantuan kemanusiaan tambahan untuk meringankan penderitaan warga sipil Palestina di Gaza. Namun menurut kalangan lembaga medis dan kemanusiaan, genjatan senjata selama 4 hari tidaklah cukup. So for medical organisation, 4 days of pause, sorry, but it's Band-Aid, it's not healthcare, it's 4 days of Band-Aid, you can't follow the treatment, you can't do nothing. I mean, this is not humanitarian access, it's a joke. And access is very much depending, first of all, on security. So again, we call for a sustained ceasefire in order to have security for our people to be able to move on the ground and for the civilians to be able to reach the humanitarian aid that is being delivered. Dalam sebuah pernyataan, Israel mengatakan genjatan senjata akan diperpanjang satu hari untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan Hamas. Dari Washington DC, Yuni Salim dan Hafiz Hadeva dan tim VOA.